Pukulan Naga Sakti Jilid 44 Berbicara soal kedudukan, Hian Imte Kun tidak lebih tinggi dari Keng Tian Giyo Acuti Keng, namun caranya berbicara semacam itu sungguh hamat tak sedap didengar. Adapun tujuan dari Keng Tian Giyo Acuti Keng adalah ingin melenyapkan gembong iblis tua. Tersebut dari muka bumi dia tidak gusar malah ujarnya sambil tertawa hambar, apakah maksud hati kami berempat? Rasanya kau pun sudah tahu dengan pasti, beranikah kau bertarung dengan kami berempat Hian Imte Kun yang hadir hari ini benar-benar sangat aneh? Ternyata dia tak berani bertarung melawan TNKHI, tapi tidak menampik tantangan dari Keng Tian Giyo Acuti Keng sekalian berempat. Seharusnya tindakan yang diperlihatkan olehnya sekarang mengandung dua kemungkinan, ke satu. Sejak pertarungannya melawan TNKHI tempoh hari hingga sekarang dia masih belum memiliki suatu keyakinan untuk merenggut kemenangan dari TNKHI, maka dia tak berani menyerempet bahaya. Kedua, dia menganggap Keng Tian Giyo Acuti Keng, Sim Ji Sini serta Tiang Pek Klo Jin So Seng Pak sekalian bertiga masih terkena bubuk hawa kongsan sehingga tenaga dalamnya masih punah, mustahil kekuatan mereka bisa pulih seperti sedia. Maka dia beranggapan dengan kemampuan yang dimilikinya sekarang meski tampaknya dia harus menghadapi empat jagoan tangguh namun dalam kenyataan hanya menghadapi Bu Im Sin Hang Kian Kim Seng seorang. Dengan kemampuan yang dimilikinya ini sudah barang tentu dia pasti akan memenangkan pertarungan tanpa bersusah payah, maka dengan senang hati diterimanya tantangan mana. Dalam pada itu, Pek Leng Sian Juso BWL telah munculkan diri pula, sambil menuding ke arah Hian Imli Ciulan serunya dengan suara lantang, siluman perempuan, beranikah kau tampilkan diri untuk bertarung sebanyak 300 gebrakan dengan nonamu Hian Imli Ciulan dengan Pek Leng Sian Juso BWL sudah menjadi musuh bebuyutan, siapa memandang siapa pasti akan menjadi gusar. Maka Hian Imli Ciulan segera memberi tanda kepada Hian Imli Cun Wee, kemudian sambil melompat ke hadapan Pek Leng Sian Juso BWL, serunya sambil tertawa dingin, dalam pertarungan hari ini, aku tak akan melepaskan dirimu lagi. Mendadak dia mengeluarkan sebilah senjata tangan setan Hian Imli Kui Jiu dan dicekal di tangan kirinya, senjata ini persis seperti senjata yang pernah dihancurkan oleh TNKHI tempoh hari, mungkin dia telah membuat sebuah lagi. Peleng Sian Juso BWL sudah pernah merasakan kelihayan senjata Hian Im Kui Jiu tersebut, memandang senjata cakar setan yang berada di tangan Hian Imli Ciulan tersebut, dia segera berkerut kening, lalu dengan gusar dicabutnya senjata Hwa Boa Giyok Chi, jari kemala pemisah bunga, miliknya, kemudian membentak keras, lihat serangan senjata berikut tubuhnya dengan menciptakan selapis cahaya hijau langsung menerjang ke arah Hian Imli Ciulan. Dengan demikian, pertarungan antara Peleng Sian Juso BWL melawan Hian Imli Ciulan malahan berlangsung jauh mendahului pertarungan antara empat tokoh sakti melawan Hian Im T.E. Kun. Di saat Peleng Sian Juso BWL melangsungkan pertarungan melawan Hian Imli Ciulan, Keng Tian Giyok Cuti Keng, Sim Ji Sini, Tiang Pek, Klo Jin So Seng Pak dan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang telah mengambil ancang-ancang pula siap melangsungkan pertarungan. Sambil membuka posisi serangan, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berseru lantang, kami berjumlah jauh lebih banyak darimu, silahkan kasih gembong iblis tua harus membuka serangan lebih dahulu siapa tahu Hian Im T.E. Kun merubah rencananya secara tiba-tiba, sambil berkerut kening katanya, aku rasa pertarungan kita ini seharusnya diundur sampai pada urutan yang terakhir nanti, dengan begitu baru cocok namanya, iblis tua. Kau hendak mengulur waktu untuk menyusun siasat busuk lainnya Hian Im T.E. Kun tertawa seram. Haaah, 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 rencana kami untuk menghadapi kalian sudah kususun secara matang dan sempurna, tak perlu dipikirkan lagi secara pusing-pusing aku hanya merasa lebih baik mengundurkan pertarungan ini agar kalian mempunyai kesempatan untuk menolong orang sendiri, masa kalian tak dapat melihat sendiri bagaimanakah situasi yang sedang kalian hadapi sekarang betul juga, 49 orang yang membentuk barisan Hian Im To Atim telah mengepung para jago rapat-rapat bahkan mulai melancarkan serangkaian serangan yang sangat gencar. Bersamaan waktunya, Bu Nainai terlibat pula dalam pertarungan yang amat seru melawan Hian Im Lichun T.E. Jadi yang belum turun tangan sekarang tinggal 4 tokoh silat bersama Hian Im T.E. Kun. Di samping itu, dari pihak Ban Seng Kiong masih terdapat 2-30 orang kakek yang belum turun tangan, mereka sedang mengawasi situasi dalam pertarungan dengan sorot metul, tajam, agaknya setiap saat mereka siap terjun ke Arna untuk memberikan bala bantuan. Keng Tian Giyok Cuti Keng sekalian berempat menjadi terperanjat sekali setelah menyaksikan kejadian itu, dalam hal jumlah orang sudah jelas pihak Ban Seng Kiong menempati posisi yang lebih menguntungkan, tapi situasi pertarungan masih sukar diduga berhubung pertarungan baru saja berlangsung. Tapi kenyataan sudah terbentang di depan mata, Bagaimanapun ruginya pihak Ban Seng Kiong, mereka sudah menyediakan orang yang cukup untuk menggantikan kedudukan rekannya. Sedangkan di pihak para jago, selain Keng Tian Giyok Cuti Keng sekalian berempat yang belum turun tangan, tinggal mereka yang belum pulih tenaga dalamnya saja yang belum terjun, sedangkan sisanya sudah terlibat semuanya dalam suatu pertarungan yang amat seru. Setelah mendengar perkataan dari Hian Im Tae Kun, dan setelah menyaksikan pula situasi dalam arna pertarungan, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang merasakan hatinya berdebar keras. Tanpa terasa dia mengerahkan ilmu menyampaikan suaranya berbisik kepada Keng Tian Giyok Cuti Keng, Sim Ji Sini serta Tiang Pek Lo Jin So Seng Pak, walaupun kami belum mengerti maksud hati dari si gembong iblis tua itu, namun berbicara dari keadaan situasi yang sedang kita hadapi, ditundanya pertarungan oleh gembong iblis tersebut tidak terlalu merugikan pihak kita, entah bagaimanakah pendapat dari kalian bertiga dengan kening berkerut, Sim Ji Sini segera menyahut dengan ilmu menyampaikan suara pula, kalau menurut pengamatan pini atas sorot metu gembong iblis tersebut, tampaknya dia merasa sangat tidak tenang, apakah kalian bertiga memperhatikan pula akan hal itu? Sekalipun kita boleh menunda jalannya pertarungan, paling tidak harus mengawasi gerak-geriknya, jangan kita biarkan dia kabur dari tempat ini, sedangkan Tiang Pek Lo Jin So Seng Pak lebih setuju untuk segera turun tangan dan tak usah ditunda-tunda lagi. Sebaliknya kengtian Gio Acu termenung sebentar kemudian ia baru berkata, pertarungan antara kita berempat melawan Hian Im Tae Kun merupakan suatu pertarungan adu kekerasan, dengan kemampuan yang dimiliki Hian Im Tae Kun, rasanya kecil sekali kemungkinan kita untuk berhasil, padahal posisi para jago sekarang sedang menguntungkan, bila kita kelewat cepat nekat beradu jiwa, hal ini justru akan memengaruhi kejiwaan para jago sehingga bisa berakibat menimbulkan kegagalan atau kekalahan. Menurut pendapat si Ote, entah bagaimanakah hasil pertarungan para jago, paling tidak kita harus menghindari pengaruh dari mati hidup kita ini atas semangat juang mereka, dengan ilmu menyampaikan suaranya Sim Ji Sini segera menyatakan kesanggupannya, perkataan dari Tisicu memang betul dan Pini setuju sekali, lebih baik kita menanti dulu sebentar sambil melihat perubahan situasi, kemudian baru mengambil langkah selanjutnya, Tiang Pek, Klo Jin So Seng Pak serta Bu Sin Im Hang Kian Kim Siang memang mengekorti keng, maka mereka pun tidak segera bertarung melawan Hian Im Tae Kun melainkan mulai menguatirkan keadaan situasi dalam arna pertarungan. Sementara itu pertarungan antara para pendekar melawan kaum iblis yang membentuk barisan Hian Im To At Tin dari Ban Seng Kiong berlangsung paling seru, tampak debu dan pasir berterbangan di angkasa, bahkan jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang silih berganti. Namun mereka yang jerit kesakitan dan robo hampir semuanya adalah kaum iblis dari Ban Seng Kiong sedangkan pihak pendekar masih tetap kokoh seperti batu karang sama sekali tidak terpengaruh oleh serbuan mana. Padahal kalau dilihat formasi dari para pendekar pun tidak menunjukkan suatu kelebihan yang terlalu luar biasa. TNKHI menempati posisi tengah, di sampingnya adalah suatu lingkaran yang terdiri dari tujuh orang, di luar tujuh orang terdapat lagi satu lingkaran yang terdiri dari delapan orang, kemudian pada lingkaran lapisan terakhir terdiri dari sembilan orang jago. Namun kesemilan orang ditempatkan pada lapisan paling luar adalah kawanan jago yang memiliki tenaga dalam paling sempurna. Mereka adalah Seng Kusini, Ketua Siauling Dek Silong Siansu, Ketua Butong Pei Keng Kianto Tiang, Ketua Keikpang Si Pengemi Sakti Bermata Hari Mau Cugoan Po, Chang Cheong Sin Kiam Sang Koan Yang, Beng Seng Su Tai dari Kulil Citiokan, Giyoko Aipopoli Koci, pemilik Pulau Soh Sim Tusi Bida dari penyebar bunga Leng Chai Soat dan Si Unta Sakti Lok Ithang bersembilan. Malahan mereka semua telah menyimpan kembali senjata masing-masing dan menghadapi musuh dengan tangan kosong belaka. Tampak empat puluh sembilan orang iblis yang membentuk barisan Hian Im To Atin, bagaikan banyak setan gentayangan, mereka maju mundur tiada hentinya sambil melancarkan serangkaian serangan gencar ke arah para pendekar. Namun setiap serangan yang dilancarkan orang-orang Ban Seng Kiong itu entah yang memakai senjata ataupun yang bertangan kosong, hampir bersamaan waktunya lagi menerjang ke arah para pendekar, mereka selalu terpental balik ke belakang malah ada yang tangan atau kakinya patah serta menderita luka parah. Jeritan ngeriang. Bergema berulang kali tadi bukan lain berasal dari mulut para penderita tersebut. Walaupun dewasa ini semku sini boleh dianggap bertenaga dalam paling tinggi di antara para pendekar yang hadir namun dengan kemampuannya seorang mustahil dia dapat mementalkan seorang iblis dari Ban Seng Kiong hanya di dalam sekali pukulan saja. Sebab setiap gembong iblis yang tergabung dalam istana Ban Seng Kiong boleh dibilang semuanya merupakan jago-jago kelas 1 dalam golongan hitam, kepandayan silat mereka pun tidak lebih rendah dari kepandayan seorang Chiang Bun Jin dari suatu partai besar. Kejadian yang sama sekali di luar kebiasaan ini tentu saja mendatangkan perasaan tercengang dan keheranan bagi siapapun yang memandangnya. Bu Im Sin Hang Kiong Kim Siang segera tertawa terbahak-bahak, serunya, gembong iblis tua. Aku lihat Hian Im To Atinmu itu sudah tak bisa dipertahankan lagi. Hian Im Te Kun yang melihat hal mana segera membentak dengan suara keras, Gi Ho Aciat Bok, meminda bunga menyambung dahan, Pek Sui Kui Go An, beratus aliran kembali ke sumbernya, asal lurat Jin To dapat ditembusi, siapapun tidak sulit untuk menaklukan formasi semacam itu, Bu Im Sin Hang Kiong Kim Siang segera menyindir, tapi kenyataannya barisan Hian Im To Atinmu tak mampu berbuat apa-apa terhadap mereka. Untuk beberapa saat lamanya Hian Im Te Kun cuma membungkam dalam seribu bahasa, jelas dia sedang memutar rotak untuk mencari sesuatu akal. Tergerak hati Keng Tian Gio Aciat Keng menyaksikan kejadian tersebut, segera pikirnya, andai kata kawanan iblis dari Ban Seng Kiong sudah mengetahui akan teori tersebut lalu membalas dengan senjata yang sama yakni memakai kerpes Wik Wigo An, dengan tenaga dalam gabungan. 49 orang, sudah pasti para jago akan terkocar kacir, sesungguhnya jalan pemikiran dari Keng Tian Gio Aciat Keng ini bukannya sama sekali tanpa dasar. Akan tetapi Tikeng seperti lupa kalau barisan tersebut diselenggarakan oleh cucu kesayangannya sendiri yakni Tieng Khi, dengan kepandaian mahasakti serta pengetahuan yang begitu luas dari Tieng Khi bagaimana mungkin si anak muda tersebut akan membiarkan kawanan iblis dari Ban Seng Kiong menempati posisi yang lebih menguntungkan? Sewaktu Keng Tian Gio Aciat Keng berpikir sampai di situ, diam-diam dia merasa terkejut sekali, dia khawatir Hian Im Tae Kun berhasil pula menemukan teori tersebut. Maka dia merasa wajib untuk tidak memberi waktu lagi bagi Hian Im Tae Kun untuk berpikir lebih jauh, dengan cepat serunya memberi peringatan, waktu kita sudah tiba. Belum habis dia berkata, kebetulan sekali Hian Im Tae Kun sedang berseru sambil tertawa terbahak-bahak, haaah, haaah, haaah aku pun sudah dapat menemukan. Keng Tian Gio Aciat Keng adalah seorang manusia yang berpengalaman sekali, mendengar ucapan mana, dia lantas mengetahui kalau Hian Im Tae Kun berhasil pula memahami teori tersebut, tentu saja dia tak boleh membiarkan dia menyampaikan hal tersebut kepada kawanan iblis. Maka tidak sampai Hian Im Tae Kun menyelesaikan perkataannya, dengan suara keras bentaknya, gembong iblis tua, sudah tiba saatnya buat kita untuk turun tangan, lihat serangan begitu ucapan selesai diutarakan, serangan telah dilepaskan dengan amat dasyatnya. Berada dalam keadaan seperti ini pun Keng Tian Gio Aciat Keng masih tetap mempertahankan kebesaran jiwa serta kejujurannya sebagai seorang pendekar sekali dia enggan melakukan penyerangan secara menggelap tapi dengan berbuat begini maka Hian Im Tae Kun pun tak sempat lagi menyampaikan jalan pemikiran sendiri kepada kawanan iblis tersebut. Sesungguhnya tujuan dari Keng Tian Gio Aciat Keng adalah untuk menghalangi Hian Im Tae Kun untuk berbicara, maka setelah melancarkan serangan, dia tidak menet terlebih hebat lagi, sebab diakwatir serangannya yang kelewat dasyat akan melukai diri Hian Im Tae Kun, hal ini jelas akan mencerminkan kelicikan dan ketidakjujurannya. Namun Keng Tian Gio Aciat Keng bertiga dalam anggapan Hian Im Tae Kun masih merupakan manusia-manusia yang sudah kehilangan tenaga dalamnya. Serangan yang dipancarkan oleh Keng Tian Gio Aciat Keng sekarang sudah cukup membuat hatinya merasa terperanjat sekali. Sudah barang tentu dia tak sempat lagi berbicara, buru-buru seluruh perhatiannya dipusatkan untuk menghadapi keempat orang tokoh mahasakti tersebut. Hian Im Tae Kun segera menggerakkan sepasang bahunya dan menghindarkan diri dari serangan Keng Tian Gio Aciat Keng yang sebetulnya tak berharga untuk dihadapi. Menyusul kemudian, terdengar Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang mementak pula, sambutlah sebuah pukulan ini sebelum angin pukulan kembali menyambar ketubuh Hian Im Tae Kun. Kali ini tenaga serangan yang dipancarkan sedemikian dasyatnya sehingga terasa mengerikan sekali. Lagi-lagi Hian Im Tae Kun menghindarkan diri ke samping namun dia belum juga melancarkan serangan balasan. Secara bergilir Sim Ji Sini dan Tiang Pek Lo Jin So sempat melancarkan sebuah serangan pula, namun semuanya berhasil dihindari oleh Hian Im Tae Kun tanpa melancarkan serangan balasan. Oleh karena keempat orang tokoh sakti kita turun tangan secara bergilir, maka Hian Im Tae Kun baru berkesempatan untuk menghindarkan diri, jikalau mereka bisa memanfaatkan kesempatan yang terbaik untuk turun tangan, bisa jadi Hian Im Tae Kun tak akan semudah ini untuk menghindarkan diri. Tapi empat tokoh sakti itu turun tangan secara bergilir, hal ini sudah jelas mengingat kedudukan mereka berempat yang begitu tinggi, jikalau dengan pamor mereka yang begitu tinggi, ternyata mereka berempat harus mengerubuti seseorang. Maka bila kejadian tersebut sampai tersiar. Dalam dunia persilatan, sudah pasti mereka akan ditertawakan orang. Apalagi sebelum Hian Im Tae Kun secara resmi melancarkan serangan balasan, tidak menjaga kedudukan sendiri bisa semakin ditertawakan orang. Sedangkan mengenai apa sebabnya Hian Im Tae Kun sampai tidak melancarkan serangan balasan. Hal ini sukar rasanya untuk menemukan alasan yang tepat. Sementara itu keempat tokoh sakti itu pun sedang merasakan keheranan atas sikap serta tindak tanduk Hian Im Tae Kun yang sama sekali berlawanan dengan keadaan biasanya. Keng Tian Giyo Cuti Keng segera menghentikan serangannya, lalu berkata, Gembong Iblis Tua. Mengapa kau tidak melancarkan serangan balasan? Hian Im Tae Kun segera tertawa dingin, mau melancarkan serangan balasan atau tidak? Toh urusanku sendiri, buat apa kalian mesti banyak bertanya titua selabu Im Sin Hang Kian Kim Siang cepat, untuk melenyapkan bibit bencana dari muka bumi, buat apa kita mesti mempersoalkan masalah yang tetek bengat? Lebih baik kita berempat turun tangan bersama-sama masa dia tak akan membalas serangan tersebut. Perkataan saudara Kian tepat sekali, mari kita turun tangan bersama-sama seruti yang peklo jin so sempak pula. Keng Tian Giyok Cuti Keng melototkan matanya bulat-bulat, kemudian tertawa nyaring. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, Si Ong Heng bukan sayang dengan nama yang kumiliki, aku hanya merasa Gembong Iblis ini belum berhasil memulihkan kembali tenaga dalamnya sejak menderita getaran hawa pedang dari Eng Ji, kalau toh demikian halnya, kita tak usah lagi menghadapinya dengan berempat. Sebagai seorang ahli yang berpengalaman, dalam sekilas pandangan saja akan diketahui ada atau tidak. Hian Im Tae Kun tidak menerima serangan empat musuhnya bahkan sewaktu berkelip. Pun kurang gesit dari ini dapat diketahui kalau tenaga dalamnya sudah menderita kerugian yang besar sekali. Sewaktu mendengar ucapan tersebut Hian Im Tae Kun nampak terkesiap, kemudian segera bentaknya, Ti Siao Pua, kau tak usah berlagak sok pintar, sekarang kalian boleh maju berempat. Lihat saja nanti apakah tenaga dalamku sudah berkurang atau tidak Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, mengapa harus maju berempat? Cukup dengan mengandalkan hukum Keng Im, aku pasti dapat memaksamu untuk melancarkan serangan, kalau tidak, sejak saat ini juga akan kuhapuskan nama besarku sebagai angin sakti tanpa bayangan. Begitu selesai berkata, Secepat sambaran petir dia lantas menerjang ke arah Hian Im Tae Kun. Segulung angin pukulan yang mahadasyat ikut menyambar pula ke depan langsung menghantam bahu kanan Hian Im Tae Kun. Hian Im Tae Kun tertawa sinis, serangan yang sangat bagus dia segera membuang bahu kanannya ke samping sembari merendahkan tubuhnya, menggunakan kesempatan mana tubuhnya berkelebat, tiga langkah ke samping untuk menghindarkan diri dari serangan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tersebut. Gerakan tubuh dari Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang benar-benar cepat bagaikan sambaran kilat, semua gerakannya dilakukan dengan kecepatan luar biasa, gagal dengan serangan yang pertama, serangan kedua segera menyusul tiba. Tampak dia menerjang dengan kecepatan luar biasa, kemudian tiba-tiba saja menghindar, dengan menggunakan suatu sudut yang sukar diduga sebuah pukulan disapukan lagi ke depan. Kembali terasa segulung angin pukulan yang mahadasyat menghantam ke pinggang Hian Im Tae Kun. Gerakan tubuh dari Hian Im Tae Kun memang sukar untuk mengatasi kelihayan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang pada dasarnya memang termasuhur sekali akan ilmu meringankan tubuhnya, tak usah menggunakan tiga jurus serangan, pada serangan yang kedua pun dia telah berhasil memaksa Hian Im Tae Kun untuk melancarkan serangan balasan. Seandainya Hian Im Tae Kun tak mau melancarkan serangan balasan, terpaksa dia harus menerima pukulan tersebut, sebab memang sudah tiada kemungkinan lagi untuk menghindarkan diri. Dalam keadaan terdesak mau tak mau Hian Im Tae Kun harus memelah diri, telapak tangan kanannya segera dikebaskan ke depan, dia tidak memakai tenaga telapak tangan, melainkan dengan ujung bajunya saja menyongsong datangnya serangan dari Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang. Begitu dua gulung angin serangan saling bertemu, terjadilah suatu ledakan keras yang memekikan telinga. Belum berbicara soal tenaga dalam yang dimiliki Hian Im Tae Kun, paling tidak dia harus berhasil melemparkan tubuh Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang sejauh satu kaki lebih. Namun kenyataan yang terbentang di depan metu jauh berbeda, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang hanya terpukul mundur sejauh tiga langkah, sedangkan Hian Im Tae Kun sendiri meski tidak mundur, akan tetapi permukaan tanah di mana kakinya berpijak telah melesak masuk sedalam lima inci. Dalam hal ini peristiwa tersebut benar-benar jauh di luar dugaan keempat manusia sakti tersebut. Kenyataannya tenaga dalam yang dimiliki Hian Im Tae Kun jauh berbeda dengan kesaktiannya di masa lampau. Keng Tian Giyo Acuti Keng segera tertawa terbahak-bahak, kemudian serunya, Saudara Kian, harap kau mundur dahulu, biar siyaute yang bertarung menghadapi gembong iblis tua ini di antara keempat tokoh sakti tersebut. Penaga dalam yang dimiliki Keng Tian Giyo Acuti Keng boleh dibilang paling sempurna, dengan kepandaian dari Hian Im Tae Kun sekarang, dia masih cukup untuk menarik kembali modalnya. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera mengundurkan diri ke belakang, katanya sembari tertawa. Baik. Ti tua, silahkan kau unjukkan kelihayanmu. Keng Tian Giyo Acuti Keng segera mendesak maju ke muka, sembari mengayunkan telapak tangan Uya dia berseru, iblis tua, lihat serangan segulung tenaga pukulan yang mahadasyat langsung dilontarkan ke arah dada Hian Im Tae Kun. Sejak bentrokan kekerasan yang terjadi antara Hian Im Tae Kun melawan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tadi, sehingga rahasianya terbongkar, sekarang Hian Im Tae Kun telah memperlihatkan sepasang telapak tangannya dari balik ujung pakaian, agaknya dia sudah bersiap sedia untuk bertarung mati-matian melawan Keng Tian Giyo Acuti. Empat orang jago tersebut dapat melihat kalau telapak tangan kiri Hian Im Tae Kun masih tetap dibalut dengan kain putin, nampaknya dia bermaksud untuk menghilangkan perasaan malunya. Sementara itu tampak Hian Im Tae Kun berkelit dua langkah ke samping kanan dan menghindarkan diri dari serangan Keng Tian Giyo Acuti Keng, kemudian melepaskan sebuah serangan balasan dengan sebuah bacokan dasyat. Begitu mereka berdua saling bertarung, tampaklah bayangan telapak tangan saling menyambar ke sana kemari, hawa serangan memenuhi seluruh angkasa bayangan manusia saling bergumul satu sama lainnya sehingga sukar sekali untuk dibedakan mana musuh mana teman, ini menandakan kalau pertarungan yang sedang berlangsung benar-benar amat sengit. Dengan tenaga dalam yang dimiliki Keng Tian Giyo Acuti Keng ternyata mampu bertarung seimbang melawan Hian Im Tae Kun tanpa memperlihatkan tanda-tanda kalah, hal ini membuat ketiga orang tokoh sakti lainnya yang belum turun tangan menjadi kaget, tercengang dan tidak habis mengerti. Padahal Hian Im Tae Kun memiliki kepandaian silat yang luar biasa sekali, kendatipun sewaktu pertarungannya melawan TNKHI telah menderita luka dalam, tidak seharusnya luka tersebut separah ini sehingga mempengaruhi tenaga dalamnya sampai merosot sejauh ini. Jelas kenyataan yang berada di depan mati sekarang sukar diterima dengan begitu. Mendadak terdengar tiga kali pekihkan nyaring bergema dari balik barisan Hian Im To Atin. Ketiga orang tokoh sakti itu segera berpaling. Tampak Hian Im To Atin dari Ban Seng Kiong sudah berhenti melancarkan serangan, jumlah manusia yang sudah tak lengkap itu segera dilengkapi kembali oleh kawanan manusia yang berada di sekitar Arna. Mereka yang sudah bertarung cukup lama dengan korban yang cukup parah tampaknya sudah mulai merasakan titik kelemahan sendiri dan teringat untuk menggantikan tenaga gabungan 49 orang guna menghadapi lawannya. Sekarang mereka sedang menyusun barisan baru siap melancarkan serangan kembali ke arah kawanan jago. Dalam pada itu barisan berbentuk bulat dari para jago, kini telah berubah menjadi suatu barisan berbentuk segitiga. TNKHI yang pada mulanya berdiri di pusat lingkaran barisan, sekarang malah berdiri di ujung segitiga yang persis saling berhadapan muka dengan kawanan iblis. Sebaliknya pada dua sudut lainnya masing-masing ditempati oleh S.M. Kusini dan yang lain oleh ketua Siauling B.C. Long Siansu. Serangan dari orang-orang Ban Seng Kiong kembali bergerak, tampak 49 orang kakek itu dipimpin oleh seseorang dan berkumpul menjadi satu dengan rapatnya, Tangan bergandeng, tangan bahu menempel bahu. Sejak dari jarak puluhan kaki mereka sudah berpekik nyaring, kemudian diiringi hamburan debu langsung menerjang ke arah TNKHI dengan kecepatan yang luar biasa. Keadaan semacam itu sungguh mengejutkan hati siapapun yang melihatnya. Tiga tokoh tua yang melihat keadaan tersebut diam-diam mulai menguatirkan keselamatan TNKHI. Sementara itu selisih jarak antara kedua barisan tersebut makin lama semakin bertambah mendekat. Kemudian, Bela Aam. Bela Aam pada suatu saat yang sudah diduga terjadilah ledakan dasyat yang amat memekikan telinga. Menyusul benturan dasyat ini, debu yang tebal segera membumbung tinggi ke angkasa dan menyelimuti seluruh arna pertarungan dan menutupi pula bayangan manusia yang sedang beradu kekuatan. Pelan-pelan, ketika angin gunung berhembus lewat membuyarkan debu terlihat hasil dari bentrokan kekerasan tersebut. Di pihak para jago, barisan belum membuyar, tapi semua orang sedang duduk bersilah sambil mengatur pernafasan. Di sisi kiri dan kanan barisan mereka masing-masing muncul sebuah liang yang besar sekali. Sebaliknya di pihak Ban Seng Kiong, bentuk barisan mereka sudah kacau balau tidak karuan bentuknya, ada yang di kanan ada yang di kiri, ada pula yang tergeletak di atas tanah sambil merintih, ada pula yang sedang mengatur napas dengan wajah lesu dan bermuram durja. Namun tegasnya jumlah mereka yang terluka dan roboh jauh lebih banyak sedangkan yang masih dapat mengatur napas tinggal tak seberapa banyak lagi. Dengan cepat segenap jago lihai dari Ban Seng Kiong yang masih berada di sisi arna maju ke depan dan mengisi kembali barisan Hian Im To Atin yang sudah terpukul hancur itu. Dalam pada itu di pihak para jago pun telah membentuk kembali barisan bulat seperti semula. Tampaknya serangan berikutnya sudah akan dilancarkan kembali. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang menyaksikan kejadian tersebut segera memuji tiada hentinya. Ti Sau Hiap memang benar-benar luar biasa, sekalipun dia sendiri sudah kehabisan tenaga namun masih bisa memakai ilmu Hualik Hun Kong, memisahkan tenaga membuyarkan kekuatan, untuk menghancur lumatkan serangan gabungan dari 49 orang gembong iblis dari Ban Seng Kiong. Sementara dia baru selesai berkata, mendadak terdengar Keng Tian Giyo Acuti Keng mementak keras, kena dengan jurus Kim Lyong Tam Jiu, naga emas mementangkan cakar, secepat sambaran kilat langsung mencengkeram bahu kiri Hian Im Tae Kun. Dengan cepat Hian Im Tae Kun mengeluarkan jurus Yau Kwi Tuto, setan kecil mencuri buah to, untuk menghadapinya, bahu kirinya dibuang ke samping lalu kelima jari tangan kanannya yang dipentangkan bagaikan cakar balas mencengkeram pergelangan tangan Keng Tian Giyo Acuti Keng. Sewaktu melancarkan serangan, kedua belah pihak sama-sama mempergunakan ilmu mencengkeram namun sewaktu saling beradu ternyata dari ilmu mencengkeram mereka telah berubah menjadi ilmu pukulan, sebuah bentrokan kekerasan pun segera terjadi. Tujuan Keng Tian Giyo Acuti Keng adalah melenyapkan ribit bencana dari muka bumi, maka semua serangan yang digunakan merupakan serangan-serangan beradu jiwa yang dasyat sekali. Hian Im Tae Kun sendiri pun merasa dendam dan benci sekali kepada Keng Tian Giyo Acuti Keng, terutama sekali kebuasan lawannya yang meneter dirinya habis-habisan. Maka saat ini dia menyerang tanpa berbelas kasihan lagi, semua jurus serangan yang mematikan dipergunakan sehabis-habisnya dengan mengerahkan segenap tenaga dalam yang dia miliki. Akibat dari bentrokan tadi, Keng Tian Giyo Acuti Keng merasa serasang bahunya bergetar keras sebelum dapat berdiri tegak sedang kakinya sama sekali tidak bergerak dari posisi semula. Hian Im Tae Kun dengan kedudukannya sebagai jagoan nomor wahid di kolong langit malahan terdorong mundur sejauh satu langkah setengah akibat dari bentrok tersebut. Dengan sebuah pukulan ternyata Keng Tian Giyo Acuti Keng berhasil mendesak Hian Im Tae Kun mundur sejauh satu langkah setengah, tanpa terasa semangatnya segera berkobar dan keinginannya untuk melenyapkan gembong iblis itu pun semakin menggulat. Di tengah gelap tertawa nyaring yang memekikan telinga, kembali dia terlibat dalam suatu pertarungan yang amat sengit melawan Hian Im Tae Kun. Dalam waktu singkat napas kedua belah pihak sudah berubah menjadi berat dan ngos-ngosan. Beberapa saat kembali sudah lewat, di tengah bentakan gusar dan dengusan tertahan yang bergema bersamaan waktunya, dua sosok bayangan manusia itu saling berputar secepat petir kemudian saling berpisah. Paras muka Keng Tian Giyo Acuti Keng berubah menjadi pucat tias seperti mayat napasnya tersengkel-sengkel dan keringat telah membasai seluruh jubah birunya. Hian Im Tae Kun berdiri saling berhadapan dengan Keng Tian Giyo Acuti Keng namun paras mukanya sama sekali tidak mengalami perubahan apapun. Akan tetapi dadanya naik turun dengan hebatnya, bahkan berkali lipat lebih parah keadaannya ketimbang Keng Tian Giyo Acuti Keng. Jelas dalam pertarungan yang barusan berlangsung, keadaannya jauh lebih parah daripada Keng Tian Giyo Acuti Keng, hanya yang tidak mengerti adalah mengapa paras mukanya sama sekali tidak berubah menjadi pucat tias seperti keadaan Keng Tian Giyo Acuti Keng. Sementara Sim Ji Sini masih tidak habis mengerti, tiba-tiba tampak Hian Im Tae Kun membungkukan badannya dan memuntahkan darah segar. Keng Tian Giyo Acuti Keng segera menghembuskan napas panjang, katanya, Hian Im Tae Kun sudah terkena sebuah pukulan siaute yang amat berat, isi perutnya sudah hancur dan tak mungkin bisa hidup lebih lama lagi, tampaknya bibit bencana mungkin sudah dapat kita lenyapkan, dengan cepat dia menotok tiga buah jalan darah di tubuh Hian Im Tae Kun agar tidak kehilangan banyak darah serta mempertahankan hidupnya untuk sementara waktu. Sim Ji Sini, Tiang Pek, Klo Jin So Seng Pak serta Bu Im Sin Hang, Kian Kim Siang yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi sangat gembira, serunya dengan cepat, titua. Sekali lagi kau berhasil menyelamatkan dunia persilatan dari bencana besar, hal ini benar-benar suatu peristiwa yang patut digembirakan. Keng Tian Giyo Acuti Keng tertawa, berkat jasa dan bantuan saudara sekalian tugas ini dapat diselesaikan dengan baik kalau tidak, Siaw Te pun merasa sukar untuk berhasil seperti sekarang ini, tiba-tiba Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berseru, biar Siaw Te mengumumkan tentang kekalahan yang diderita Hian Im Tae Kun ini kepada semua orang, agar kawanan iblis dari Ban Seng Kiong tahu kalau keadaan sudah berubah dan pertarungan sengit tak usah dilanjutkan lagi, Saudara Kian, kalau begitu tolong kau lakukan dengan segera ucap Keng Tian Giyo Acuti Keng. Selesai berbicara, dia lantas duduk bersela di atas tanah dan mulai mengatur pernafasan. Dengan suara keras bagaikan geledek Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera berteriak lantang, Hian Im Tae Kun sudah berhasil dihajar oleh Keng Tian Giyo Acuti Keng sehingga terluka parah dan tertawan, harap kalian dari Ban Seng Kiong segera menghentikan serangan dan menyerahkan diri, begitu berita tentang tertawannya Hian Im Tae Kun tersiar keluar, Ban Seng Kiong menderita pula kekalahan secara total, maka para iblis tersebut tak berani tinggal lebih lama lagi di situ, serentak mereka melarikan diri terbirit-birit meninggalkan tempat tersebut. Hanya kawanan iblis yang terluka dan tak mampu kabur saja tetap tinggal di tempat, mereka khawatir para jago pendekar membunuh mereka, namun tak dapat menahan rasa sakit yang sedang diderita, sehingga suasana menjadi kacau balau dengan jeritan dan erangan kesakitan. Selain daripada itu, di tengah harna masih ada dua pasang manusia melangsungkan pertarungan dengan sengitnya, satu pasang terdiri dari Bu Nainai melawan Hian Im Lee Chun Wee, sedangkan yang lain adalah Pek Leng Sian Juso Bewe Leng melawan Hian Im Lee Chulan. Sesungguhnya Hian Im Jili bukannya tidak berniat untuk kabur meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi Bu Nainai dan Pek Leng Sian Juso Bewe Leng mengurung mereka secara mati-matian, Hai ini membuat mereka sama sekali tak berkutik lagi. Bu Nainai mengurung Hian Im Lee Chun Wee dan menyerangnya habis-habisan karena pada dasarnya dia memang sangat membenci segala bentuk kejahatan dia menganggap Hian Im Lee sebagai anteknya Hian Im Tae Kun sebagai otak dari semua kejahatan, maka dia tak rela membiarkan antek dari segala kejahatan ini lolos dengan begitu saja. Itulah sebabnya dia mengurung dan mengetungnya terus secara ketat sekali. Sebaliknya antara Pek Leng Sian Juso Bewe Leng melawan Hian Im Lee Chulan di samping karena dendam secara umum juga masih terselip sakit hati pribadi. Pada hakikatnya Pek Leng Sian Juso Bewe Leng sudah membenci Hian Im Lee sampai merasuk ke tulang sum-sumnya, sudah barang tentu dia tak akan membiarkan musuhnya itu kabur dari sana. Sementara itu, kawanan pendekar telah turun tangan menolong kawanan iblis yang tak mampu kabur karena luka yang parah. Oleh sebab itu di tengah harna masih nampak bayangan manusia yang berkelebat kian kemari. Sim Ji Sini yang menyaksikan Bu Nainai masih bertempur seru macam orang kesurupan, dia segera menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela nafas katanya, Nainai, pentolannya sudah tertangkap, buat apa sih kau merecoki terus orang ini? Lepaskan saja dia. Adikmu toh tertawan oleh musuh, kita harus segera mencarinya, teringat akan nasib adiknya Bu L.M. Semangat tempur Bu Nainai segera pudar, dengan cepat dia menghentikan serangannya lalu berseru kepada Hian Im Lee Chul Bwe. Eh, aku mempunyai seorang saudara bernama Bu Im, kalian telah menyekapnya di mana Hian Im Lee Chul Bwe yang menyaksikan situasi telah berubah segera memberitahukan tempat Bu Im disekap, setelah itu dia sendiri cepat-cepat melarikan diri meninggalkan tempat tersebut. Bu Nainai pun tidak ambil diam, dia segera melesat ke depan untuk mencari Bu Im. Hanya pertarungan antara Pek Leng Sian Juso Bwe Leng melawan Hian Im Lee Chul Bwe Leng masih berlangsung terus dengan serunya. Pek Leng Sian Juso Bwe Leng sudah terbiasa menuruti adat sendiri pada hakikatnya dia tak mau menuruti perkataan dari Semku Sini maupun kakeknya Tiang Pek Lo Jin So Seng Pak, dia bersikeras hendak bertarung habis-habisan melawan Hian Im Lee Chul Bwe Leng. Akhirnya Keng Tian Gyo Echuti Keng yang maju ke depan dan memberitahukan kepadanya kalau TNKHI sudah hampir tak mampu menahan diri. Berita itu membuat Pek Leng Sian Juso Bwe Leng jadi terperanjat dan tak sempat melanjutkan pertarungan melawan Hian Im Lee Chul Bwe Leng lagi, cepat-cepat dia kabur mencari TNKHI. Keng Tian Gyo Echuti segera memperingatkan Hian Im Lee Chul Bwe Leng agar tidak berbuat kejahatan lagi dan menganjurkan kepadanya untuk kembali ke jalan yang benar. Berhasil lolos dari kematian, Hian Im Lee Chul Bwe Leng nampak sangat terharu, beberapa kali dia seperti hendak mengucapkan sesuatu namun selalu tiada kesempatan dan tak berhasil mengutarakan isi hatinya. Menanti Keng Tian Gyo Echuti Keng sudah selesai berkata dan berlalu dari situ. Hian Im Lee Chul Bwe Leng berdiri sambil termenung beberapa saat, dia merasa bila isi hatinya diutarakan kepada para pendekar, tindakan tersebut bisa jadi akan memancing pandangan hina orang lain kepadanya. Terpaksa dia menghela nafas sedih dan segera berlalu pula dari situ. TNKHI yang menyaksikan usaha mereka telah sukses, semangatnya pun mengendor, dia setuju untuk mencabut keluar jarum emas dari tubuhnya dan segera tertidur pulas. Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian dengan peluh membasai seluruh tubuhnya mengurut tiada hentinya di sekujur badan TNKHI, kalau dilihat dari sikap tegang yang menghiasi wajahnya dapat diketahui kalau tertidurnya TNKHI bukan suatu gejala yang wajar. Peleng Sian Juso Bwe Leng buru-buru lari mendekat, melihat keadaan dari TNKHI tersebut, tanpa berpikir panjang lagi di alantes menjerit, engkoh eng dia hendak menubruk ke atas tubuhnya. Untung sekali Ciu Tintin bertindak cepat dan menghalanginya, sehingga tidak sampai kejadian tersebut mengganggu Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian yang sedang melakukan pengobatan. Setelah berhasil menghalangi Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, Ciu Tintin segera menariknya ke samping dan ujarnya, adik Leng, jangan gelisah, adik Eng tidak apa-apa, seandainya dia terjadi sesuatu, coba lihatlah masa Cici dapat bersikap tenang seperti ini bicara punya bicara suaranya menjadi parau dan tak terbendung lagi air matanya segera jatuh bercucuran. Enci Tin Pek Leng Sian Juso Bwe Leng segera berseru lirih. Mereka saling bergenggaman tangan erat-erat, dua hati seperti mempunyai perasaan yang sama, seakan-akan menghadapi perubahan cuaca yang tak menentu sehingga napasnya terasa menjadi sesak sekali. Lama sekali Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian bekerja keras sampai sekujur tubuhnya basah oleh keringat, akhirnya sekulung senyuman mulai menghiasi ujung bibirnya, dia berkata, Saudara Ti memang benar-benar memiliki bakat yang luar biasa sekali, sekarang kesempatannya untuk hidup sudah tumbuh dan pelan-pelan kekuatannya akan pulih kembali, sekarang biarkan saja dia tidur barang sepuluh atau setengah bulan lamanya apa, tertidur sampai sepuluh hari atau setengah bulan. Apakah dia tak akan mati kelaparan seru peleng Sian Jusso Bwe Leng dengan terkejut? Ciu Tintin segera memperingatkan peleng Sian Jusso Bwe Leng. Adik Leng, jangan lupa orang yang menggunakan ilmu Kusito Ahoat Hun bisa bertahan untuk hidup selama setengah tahun tanpa dahar, sepuluh hari atau setengah bulan masih belum terhitung seberapa tenaga dalam yang dimiliki Engkoh Eng sudah punah, bagaimana mungkin dia dapat mempergunakan ilmu Kusito Ahoat lagi sentai hiap telah melaksanakan ilmu Ciliong Jiu Hoat di atas tubuh adik Eng, kasiaknya tidak berbeda jauh dengan ilmu Kusito Ahoat, cuma yang satu secara otomatis sedangkan yang lain dilakukan orang, untuk sementara waktu baiklah kita tinggalkan dulu Tieng Khi yang tertidur ditemani oleh peleng Sian Jusso Bwe Leng dan Ciu Tintin. Tak kalah Keng Tian Giyok Cuti Keng sekalian menyaksikan persoalan tentang Tieng Khi sudah beres, mereka lantas meminta kepada Hoi Chun Suu Chai Seng Tiok Sian untuk menolong Hian Im Tae Kun dengan maksud agar menyelamatkan selembar jiwanya yang sedang kritis. Waktu itu Hian Im Tae Kun memang sudah bernafas lemah sekali, jaraknya dengan kematian pun sudah tidak jauh lagi. Secara beruntun Hoi Chun Suu Chai Seng Tiok Sian menotok tujuh buah jalan darah Hian Im Tae Kun dan mencecoki sejumlah obat-obatan ke dalam mulutnya, kesempatan hidup dari Hian Im Tae Kun pun lambat laun pulih kembali. Hoi Chun Suu Chai Seng Tiok Sian memeriksa dahulu denyutan nadi kanan Hian Im Tae Kun, kemudian memeriksa pula denyutan nadi sebelah kirinya. Dengan tiga jari tangannya menempel di nadi sebelah kiri Hian Im Tae Kun, dia segera merasakan denyutan nadinya menunjukkan gejala aneh. Sebab dia pernah mendengar orang berkata lengan kiri Hian Im Tae Kun sudah terpapas sebagian oleh sambaran pedang terbang Tieng Khi, namun sewaktu memeriksa denyutan nadinya sekarang, dia menemukan sebuah lengan kiri yang masih utuh. Begitu timbul perasaan curiganya, untuk membuktikan kebenaran dari kecurigaannya tersebut Hoi Chun. Siu Chai Seng Tiok Sian segera melepaskan balutan tangan kiri Hian Im Tae Kun. Apalagi yang diduga ternyata benar, dia berhasil menemukan sebuah lengan yang utuh. Ketika semua orang menyaksikan hal tersebut, maka timbulah kecurigaan kalau orang ini bukan Hian Im Tae Kun yang sesungguhnya. Hoi Chun Shou Chai Seng Tiok Sian mencoba untuk memeriksa raut wajah Hian Im Tae Kun, akan tetapi tidak dijumpai pula topeng kulit manusia atau sebangsanya di situ, hal mana semakin membingungkan para jago. Tapi, kalau toh lengan kirinya tetap utuh bagaimana mungkin dia adalah Hian Im Tae Kun yang asli? Perasaan heran, kaget dan curiga segera meliputi seluruh wajah para jago bahkan mereka lupa untuk memikirkan suatu kenyataan yang sesungguhnya mudah untuk membuktikan hal tersebut. Pelan-pelan Hian Im Tae Kun sadar kembali dari pingsannya, dengan lemah tak bertenaga dia memandang sekejap ke wajah empat tokoh sakti itu dan akhirnya berhenti di wajah Keng Tian Giyo Cuti Keng, setelah menunjukkan senyuman getir yang lemah, disiknya dengan lesu, Pilo Jin, Lohu sudah melatih diri selama empat puluh tahun namun nyatanya belum berhasil menangkan dirimu, apa artinya bagiku untuk hidup lebih jauh? Selesai berkata dia lantas mengerahkan tenaga dalamnya yang baru pulih untuk memutuskan urat nadi sendiri tak ampun dia segera muntah darah segar dan tewas seketika. Sekarang para jago baru teringat akan seseorang, serunya kemudian tertahan, Oha, rupanya Hian Im Tae Kun gadungan ini hasil penyaruan dari Huan Im Sin Ang Uesem Ciat Keng Tian Giyo Cuti Keng menghela napas pula sembari berkata, ilmu menyaruh muka dari Huan Im Sin Ang Uesem Ciat memang betul-betul sangat lihai, seandainya dia tidak mengungkapkan sendiri identitasnya, Lohu benar-benar tidak habis mengerti apa sebabnya, tenaga dalam yang dimiliki Hian Im Tae Kun tak mampu menandingi Lohu. Rupanya semenjak istana Ban Seng Kiongnya dirampas dan diduduki Hian Im Tae Kun, Huan Im Sin Ang Uesem Ciat sadar kalau dia tak akan berhasil merebut kembali istana dari tangan musuh maka dengan mewujudkan suatu sikap yang sangat hormat dan berbakti, Hian Im Sin Ang Uesem Ciat berusaha untuk bekerja dengan bersungguh hati. Ditambah pula dia memang pandai menarik kepercayaan Hian Im Tae Kun, akhirnya selain memperoleh kepercayaan, bahkan tenaga dalamnya yang punah berhasil diperoleh kembali. Bukan cuma begitu, dia pun banyak memperoleh pelajaran ilmu silat dari bekas lawannya ini. Sejak pertarungannya melawan TNKHI, selain Hian Im Tae Kun kehilangan separuh tangannya, baik bagian luar maupun isi perutnya telah peroleh luka yang cukup parah. Hian Im Tae Kun sadar kalau TNKHI bukan seorang musuh yang mudah dihadapi, maka dia pun meminta kepada Huan Im Sia Ang Uesem Ciat untuk menyaruh sebagai dirinya dan menduduki istana Ban Seng Kiong, sementara pelbagai tugas dan kewajiban diserahkan kepada Hian Im Jili. Hian Im Tae Kun sendiri menyembunyikan diri di suatu tempat yang rahasia dan terpencil untuk mempelajari beberapa macam kepandayan yang lebih hebat sebagai persiapan untuk menghadapi TNKHI. Sekarang sudah semua orang tahu bahwa Hian Im Tae Kun gaderungan hasil penyaruan dari Huan Im Sia Ang otomatis pikiran semua orang pun dialihkan ke masalah Hian Im Tae Kun yang asli, maka pelbagai pertanyaan pun segera bermunculan, kemana perginya Hian Im Tae Kun? Kemana perginya Hian Im Tae Kun? Pertanyaan tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh istana Ban Seng Kiong. Bu Im Sien Hang Kian Kim Siang menongkol sekali, dengan penuh hamarah serunya, mari kita segera mencari kawanan anak iblis yang terluka itu, coba ditanyakan kemana kaburnya Hian Im Tae Kun Sim Ji Sini yang menyaksikan kegusaran orang segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Sekalipun Huan Im Sien Hang hidup kembali, belum tentu dia akan tahu kemana perginya Hian Im Tae Kun, apalagi orang-orang lainnya, masa kita harus menyudahi persoalan sampai di sini saja serubu Im Sien Hang Kian Kim Siang sambil menghela nafas. Keng Tian Gio Cuti Keng segera berkata pula, sehari Hian Im Tae Kun belum berhasil dilenyapkan dari muka bumi, dunia persilatan tak akan pernah mengecap ketenangan dan kedamaian, sudah barang tentu kita tak boleh melepaskan dirinya dengan begitu saja, cuma persoalan toh tak usah terburu-buru harus diselesaikan dalam sehari, lebih baik kita selesaikan dulu kawanan iblis yang berada di istana Ban Seng Kiong, kemudian baru berunding lebih jauh, menyelesaikan kawanan iblis dari Ban Seng Kiong memang merupakan tugas yang harus segera diselesaikan secepatnya, karena sekali salah bertindak, bisa jadi akan menimbulkan bibit bencana yang lain, maka para jago mau tak mau harus bertindak dengan berhati-hati sekali. Untung saja semua orang mempunyai sikap berbesar hati dan berpandangan luas dengan tak bosan-bosannya mereka membujuk dan menasehati kawanan iblis itu sampai mereka dapat menghilangkan sifat jahatnya sebelum dilepaskan pergi dengan harapan mereka dapat hidup sebagai manusia lain. Sedangkan kawanan iblis kecil yang tidak masuk hitungan, ditugaskan pendidikannya kepada Ban Lituwi Hang Chungke, si pencuri sakti Gou Jip dan Siu Chu untuk diselesaikan. Kini, meskipun Istana Ban Seng Kiong berhasil dilumpuhkan namun Hian Im Tae Kun belum berhasil dilenyapkan. Para jago sekarang boleh dibilang baru berhasil menyelesaikan setengah dari tugasnya, sedangkan tujuan untuk melenyapkan ancaman bahaya bagi keselamatan dunia persilatan masih ada setengah lagi yang belum terselesaikan. Dari posisi terang Hian Im Tae Kun telah beralih ke tempat kegelapan, tugas untuk melenyapkan dirinya sekarang pun akan menjadi suatu tugas yang tidak gampang. Karena para jago sadar kalau untuk mengumpulkan kekuatan seperti ini bukan suatu pekerjaan yang gampang, maka untuk sementara waktu semua orang berkumpul di Istana Ban Seng Kiong guna mempermudah tugas dan tujuan mereka menghadapi Hian Im Tae Kun. Bu Tong Pei terletak paling dekat dengan Istana Ban Seng Kiong, Ketua Bu Tong Pei Keng Hian Toti yang segera mengundang datang jago-jagonya dalam jumlah yang lebih banyak agar lebih mempermudah pengawasan. Sedangkan ketua-ketua dari partai lain pun segera menurunkan perintah kepada anak buahnya agar melakukan penyelidikan yang teliti atas jejak Hian Im Tae Kun sehingga mempermudah usaha mereka untuk membasminya. Dalam jangka waktu yang cukup lama ini, jago-jago yang belum berhasil memulihkan kembali tenaganya seperti Chi Kei Tai Su dan Chi Leong dari Xiao Lim Pei, Keng It dan Keng Ning To Tiang dari Bu Tong Pei, Pite E Ji Wong Tin Pak dan Nge Liu Sian Seng Lim Biao Lim dari Tian Leong Pei, atas bantuan dari Chi U Tin Tin dapat pula memperoleh kembali tenaga dalamnya. Masalah yang masih tersisa sekarang tinggal bagaimana caranya untuk memulihkan kembali kekuatan dari TNKHI. Padahal TNKHI sudah berhasil melatih tubuhnya sehingga kebal dan luar biasa, masalah untuk memulihkan kembali kekuatannya sudah bukan menjadi masalah lagi, karena tinggal menunggu waktu belaka. Akan tetapi berhubung para jago tidak jelas mengetahui sampai di manakah kekuatan tubuh serta kepandayan yang dimilikinya, maka penilaian mereka terhadap TNKHI pun menurut penilaian orang-orang pada umumnya, jadi sebenarnya merupakan suatu kekeliruan yang cukup fatal. Namun dengan makin berlarutnya seng waktu, oleh karena paras muka TNKHI juga mengalami perubahan yang mengembirakan, maka rasa khawatir serta perasaan burung para jago pun secara otomatis turut menjadi lenyap. Pada hari ke-90 setelah Ban Seng Kiong berhasil direbut para jago, TNKHI juga berhasil memulihkan kembali tenaga dalamnya. Namun selama beberapa waktu itu, jejak hianim T.E. Kun ibaratnya sebatang jarum di tengah dasar samudera yang luas, sulit untuk menemukan kembali jejaknya. Hari ini para jago kembali melanjutkan perundingan mereka tentang bagaimana caranya menemukan jejak hianim T.E. Kun yang menghilang. TNKHI yang berhasil memperoleh kembali tenaga dalamnya turut pula di dalam perundingan tersebut. Sementara semua orang masih berunding dengan serius, mendadak TNKHI teringat akan satu persoalan yakni ketika pertama kalinya berjumpa dengan hianim T.E. Kun. Waktu itu TNKHI baru saja memperoleh Kim Kong Giok Lok Wan dari Gua Yang Sim Tongnya Cu Sim Chi Cu Tio Biao Leong dan bermaksud baik untuk memenuhi undangan si pembenci Raja Akhirat Kwi Keng Tian, namun dituduh orang sebagai pembunuh Ting Tai Hiap dari Bukit Wan Keng San sehingga persoalan harus diakhiri dalam keadaan tidak gembira. Ketika TNKHI yang harus menyelamatkan jiwa Buk Leng Sian Juso Bwe Leng harus berangkat kembali ke sahsi, tak beruntung ia dijebak oleh Wan Im Sin Ang dan dijebak dalam sebuah kuil di mana nyaris dia mati dibakar hidup-hidup. Kemudian TNKHI dengan menggunakan ilmu Heng Kian Sing Kang berhasil menyembunyikan diri di bawah tanah dan tanpa sengaja terjerumus ke dalam sebuah lorong rahasia dan menemukan sebuah gua batu. Waktu itu berhubung dia harus buru-buru kembali ke Bukit Song San dan tak ingin mencari gara-gara maka dia tidak langsung masuk ke gua untuk melakukan penyelidikan lebih jauh. Akan tetapi sewaktu hendak keluar dari lorong rahasia tersebut, dijumpainya seorang kakek berwajah putih berjubah hijau bersama seorang gadis yang cantik jelita sedang keluar dari lorong rahasia tersebut. Oleh sebab itu, tak sulit untuk diduga kalau kedua orang tersebut memang berdiam dalam istana di bawah lorong rahasia tersebut. Kemudian di NKHI baru tahu kalau tua dan muda itu bukan lain adalah Hian Im Tae Kun serta Hian Im Lichun Bwe. Atau bila diduga selangkah lebih maju, bisa jadi gua tersebut merupakan sarang dari Hian Im Tae Kun. Bahkan sekarang pun bisa diduga. Kalau Hian Im Tae Kun besar kemungkinannya sedang bersembunyi di dalam sarangnya tersebut. Setelah mempunyai pemikiran demikian, maka dia pun lantas mengungkapkan hal tersebut kepada semua orang.